hai oke teman-teman balik lagi dengan caima di game gurutopia di video kesempatan kali ini caima bakal berbagi ya mungkin ini tips dan trik untuk ngikutin event harvest besok ya kurang lebih itu sebenarnya enggak harvest doang sih tapi untuk besok event harvest ini bakal berguna mudah banget yaitu word auto farming world auto farming disini itu dia bakal bisa auto tanem dan bisa auto harvest nah even harvest bakal banyak banget yang harvest apalagi kalau yang udah persiapan banyak word dan dengan adanya word yang saya kasih tahu ini auto farming bisa auto tanem dan harvest ya kalian bakal lebih menghemat waktu silu mungkin ya bisa dibilang lebih menghemat waktu ya jadi caima langsung kasih tunjuk word auto harvest dan auto tanemnya itu seperti ini nah kurang lebih seperti ini teman-teman ya modalnya untuk bikin work kayak gini enggak bener-bener ngabisin banyak wl mungkin yang jelas kalian harus punya warfarm ya Nah untuk setupnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya di atas itu kita bakal mulai dibawahnya pad marker itu bisa lava terserah kalian mau pakai lava yang kotak kayak gini atau lava yang seperti biasanya sama aja kurang lebih setupnya kayak gini ya Hai nah caima bakal bikin work kayak gini apa ya simulasinya aja ya simulasi kecil ini kan mungkin kalian rada bingung ya gimana cara bikinnya jadi caima langsung praktekin tapi biar bisa di zoom kayak gini ya biar kelihatan di layar full gini dan kita bakal coba dan cara kerjanya gimana biar kalian tahu juga ya Nah ini untuk sebelah kanan kurang lebih kayak gini ya tuh sama Oke langsung aja kita bikin ke word simulasi oke temen-temen disini caima udah ada wordnya jadi kita bakal bikin dulu simpelnya kurang lebih ya nanti biar kelihatan ya sambil kita praktekin segini cukup lah ya jadi simpelnya kayak gini nih kalian harus siapin tiga balok disini ya 1 2 3 3 space gitu ya Nah kurang lebih kayak gini nah oke temen-temen ini gambang aja ini udah mentok ya paling atas ya jadi untuk yang atas sendiri disini kita siapin dua tempat ya maksudnya apa ya 2 space gini nih ya habis itu kalian taruh aja ya terserah mau lava yang kotak simetri segini atau lava yang ini sama aja bebas kan pasang di sebelah kiri habis itu pet marker atau door screen door atau apa bebas ya habis itu setelah kita lava kita kasih der dulu nah untuk disini eh mana ya air fan biar orang enggak masuk jadi kita ID terserah orang tahu enggak masalah tapi kasih door gini ya biar orang enggak masuk habis itu kasih dirt eh disini temen-temen dikasih dua apa ya dua space kosong habis itu dikasih dari sini nah kalau udah kayak gini nanti kesini nah yang sebelah sini kita kasih lava lagi lavanya disini temen-temen ya habis itu ini dar kayak gini aja dan di depannya lava kalian kasih water seperti ini nah kalau dibawahnya lava ini kita tinggal kasih kayak gini temen-temen kayak pertigaan gini ya dirtnya habis itu kembali kesini nah ini ini lurusnya disini dan kita kasih pertiga eh ah per ini ya bagi 2l gini ya eh salah-salah ini disini ini atasnya maksudnya nah kayak gini ya Nah baru nih nih kasih sini duplikat aja ya kurang lebih nah kasih air di sampingnya lava bisnis habis itu kesini ya itu kesini setelah kesini kasih lava kasih air habis itu itu kasih dar lagi korang lebih kayak gini ya kasih disini airnya habis itu ini udah kayak gini sih simulasinya kurang lebih kayak gini temen-temen ya nih anggapannya anggapannya ini udah kelar gini nanti bakal disini nih Nah untuk mulainya dari sini tadi id-nya satu ya kita langsung aja coba dan yang perlu kalian ketahuin kalian harus punya item yang namanya ini slippery chemical Coat atau mungkin abominable set Hai cema disini adanya chemical Coat jadi cema bakal pakai chemical Coat langsung aja kita praktekin langsung kita tanem juga ya mana chicken flow Oke ini pertama kita tanem kita langsung tanem dirt ingat temen-temen untuk nanem dan arvest kalian posisi karakter harus ke kanan ya habis itu posisi dirt dan chicken flow udah dipakai tinggal kalian masuk aja dan Yap ini bakal udah bener-bener auto ini cema zoom out ya dan ini kemungkinan besar enggak ada yang kelewatan teman-teman kecuali kalau internet kalian mungkin down atau mungkin server nge-rack ya dia pasti bakal ada yang kelewatan satu baris kurang lebih ya 12 biasanya sih satu sih ini udah bagus banget ini ini bisa buat tanem bisa buat plan du eh buat tanem sama buat arvest ya Nah ini udah kelarkan langsung kita coba untuk arvest nya ya oke di sini posisi 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 posisinya kedepannya inget kedepan kita tunggu beberapa saat biarnya di arvest dulu Oke posisi kanan langsung masuk dan siap lihat gimana aman ya ini sangat berguna banget sih apalagi kalau arvest-fest yang akan besok kalian bakal auto in kayak gini sambil ngurus farm yang lain pakai HP atau pakai PC lain gitu wah ini sih bakal mempermudah buat panen arvest besok sih dan untuk modal work kayak gini ini enggak mahal-mahal juga sih murah kok work kayak gini untuk bikin work kayak gini ya jadi nggak usah ribet bikin nyating-nyating ID work auto farm yang nyating ID dan lainnya yang jelas sekalian butuh yang namanya selipri chemical Coat teman-teman ya langsung aja kita balik ke word yang elgrid caima dulu ya Nah ini teman-teman ya kurang lebih sama ya ini versi satu wordnya mungkin ya cuma bakal render aja kali ya kurang lebih settingannya kayak tadi nih simulasinya itu tadi ya enak banget ini word asli kalian wajib sih kalau kalian farmer wajib setting work kayak gini temen-temen ya Oke Cima bakal coba render dulu kali ya Nah ini teman-teman ya seperti yang bisa kalian lihat kayak ini teman-teman ya jadi buat kalian yang mau bikin warfarm kayak gini gas mantep banget sih buat arvest beses ini Oke teman-teman mungkin videonya sampai sini aja ya buat kalian ya semoga videonya bermanfaat dan kalian paham cara penjelasan CMA yang kayak gini ya ya enjoy videonya untuk masalah subscribe atau enggak ya ya terserah kalian ya yang jelas 5k subscriber CMA bakal ngadain giveaway 5 diamond lock ya dan giveaway random mungkin di video atau mungkin di in game aja ya sampai jumpa di video selanjutnya dan ya see you you